Halo selamat siang semuanya, yang udah ngikut dari sesi pertama boleh saya tahu ada berapa? Wah oke, yang baru ngikut sekarang? Ya oke, thank you semua yang udah datang. Jadi ini sesi terakhir dari I Learn Filmmaking. Di sini kalian akan lihat sendiri bagaimana kita men-setup satu scene, scriptnya udah dapet ya semua, ada yang belum dapet script belum? Udah semua ya, gimana cara sutradara men-setup scene, membagi shot-shotnya dan menerjemahkan bahasa script ke visual. Kalau ada penekanan-penekanan di script, gimana sih harus dihadirkan dalam shot? Nah, itu akan dilihat semua di sini, interaksi saya sama aktor-aktrisnya nanti bagaimana sutradara briefing, memberikan pengertian, script, dan nanti bagaimana mereka misalnya ada pertanyaan, mereka tanya, apa sih yang mereka tanya, biasanya apa sih yang pemain-pemain tanya ke sutradara, bagaimana membuat mereka yakin sama adegan yang akan dilakukan. Hal-hal kayak gitu ya, jadi saya dibantu sama tim kamera dan art yang biasa juga syuting sama saya, di sini kita adakan setting-setting-settingan ya, tapi cukup untuk kebutuhan kita. Jadi, siang ini juga saya akan dibantu sama beberapa pemain film keramat yang pernah saya bikin juga, Poppy Sofia dan Sada Triyuda, di mana mereka? Oh, di luar ya? Oke, jadi kalian nanti bisa lihat bagaimana interaksi kita semua antara sutradara, kameramen, art, lalu dengan pemain-pemainnya, dan setelah selesai nanti akan langsung di edit di sini. Nah, sementara proses edit berlangsung, saya buka tanya jawab, question and answer, silakan kalau mau nanya apa yang barusan kalian lihat, ada pertanyaan, boleh ke saya, boleh ke kamera, boleh ke art, boleh ke pemain-pemainnya juga, jadi bebas. Nah, yang kemarin dari directing ada satu yang kurang sebetulnya informasi, karena waktu kita gak cukup kemarin ya, yang datang ke sesi 3 kemarin juga, ingat gak saya sempat bilang apa yang terakhir, kita lupa, kita gak cukup buat bahas, ada yang ingat? Oke, Binus, Fakultas Filmmaking, Vianna ya, Fania, apa yang kemarin kita lupa bahas, karena gak cukup waktu. Imaginary line, di Binus diajarin gak? Diajarin? Oke, boleh bantuin kita gak? Jelasin ke teman-teman semua di sini. Gak, gak apa-apa. Ini kok gak bisa ya, tadi udah cara, ya mungkin bisa, ada yang udah tahu imaginary line apa? Yang belum tahu angkat tangan? Oh, cukup banyak tuh, jadi tolong dibantu teman-temannya. Kalau yang kamu pelajari, apakah imaginary line atau yang biasa kita sebut 180 degree rule? Jadi gini, jadi ada garis hayalan, namanya garis imaginary line. Aduh, takut salah nih. Enggak, jangan. Kalau gerak-gerak terus, salah nanti. Ini kan aktornya, terus kameranya kan di sini. Eh, kameranya, pokoknya kameranya tuh gak boleh, apa sih namanya? Gak boleh, gak boleh pindah-pindah yang kanan-kirinya tuh jadi ngebingungin gitu. Jadi kan, misalnya kan Mas Monty kan di sini, terus saya kan di sini, terus kameranya di depan. Nah, terus pas di cut, terus pas di cut, terus shot berikutnya, eh kameranya pindah ke belakang. Jadi kan, pertamanya kan Mas Monty sebelah kanan, saya sebelah kiri. Terus jadinya, pas kameranya pindah ke belakang, jadi sayangnya yang sebelah kanan, Mas Monty sebelah kiri. Jadinya penontonnya kan jadi kayak bingung gitu. Gitu bener gak? Oke, cukup jelas ya tadi. Ya, esensinya bener, esensinya bener, cuman mungkin perlu lebih disingkat padatin lagi. Jadi, imaginary line, boleh kembali? Terima kasih. Salam buat teman-teman di BINUS ya. Jadi, imaginary line itu adalah garis semu yang digunakan untuk kepentingan perspektif penonton terhadap posisi karakter di depan kamera. Jadi, ini sangat menyangkut perspektif penonton ya. Ini misalnya, ini ada dua orang lagi duduk. Misalnya ini sofa ya, lihat gambar saya. Loh, kebalik. Ini ada orang disini, karakter A. Dan lawan bicaranya disini karakter B. Imaginary line atau 180 degree rule. Setiap ada dua karakter, bisa nanti tiga atau empat atau lima lebih, terserah. Tapi, kita tarik garis imajinasi di tengah-tengah kurang lebih antara dua karakter itu. Kayak gini. Nah, kenapa disebut 180 degree rule? Karena, perhatikan 180 derajatnya ya. Begini kan. Kalian, kalau master, jadi jenis-jenis shot kan ada master ya. Master shot, ini pengetahuan dasar ya. Yang wide, lalu kita ada close-close-nya, cover-cover-nya yang lebih padat. Kalau master sudah diambil, misalnya disini, ini kamera. Berarti, untuk cover-cover lainnya, untuk padat, untuk shot-shot padat, karakter-karakter yang lainnya, harus kamera ada di batas 180 derajat. Ini, jadi boleh ditaruh disini, boleh ditaruh disini, mau ditaruh disini juga boleh. Misalnya, mau cover, ini mau cover ke si A, ini mau cover ke si B. Ini, disini pun masih boleh. Selama tidak melewati garis 180 derajat ini. Jadi, kalau kamera ditaruh disini, udah gak boleh. Kamera ditaruh disini, udah gak boleh. Kenapa? Karena, karena untuk menghindari kebingungan penonton, audiens kita, terhadap arah pandang pemainnya. Saya minta dua sukarelawan, untuk demonstrasi lebih singkat saja disini. Ada yang mau sukarela, volunteer, dua orang? Boleh cewek-cowok, boleh cewek-cewek, boleh cowok-cewek. Asal jangan cowok yang cewek. Volunteer? Bagaimana kalau dua volunteer kita yang sangat gagah berani di sesi terakhir kemarin, sepasang kekasih yang baru saja kenalan kemarin, boleh dibantu lagi sayanya? Gak, dan Vianna, Fania. Boleh ini ke atas lagi sebentar buat kita bantu penjelasan garis imajiner, 180 degree rule. Selamat. Selamat ya. Kapan makan-makan? Aruga akan duduk di sebelah sini. Di sini. Silahkan. Fania akan duduk di sebelah sini. Kita mau shoot mereka. Ini kelihatan bisa. Nah, bisa ada kamera yang arah sini. White. Ambil white dulu mereka. Master shot. Nah, itu yang gue nih. Itu bisa gak? Master. Lu ya? Lihat. Oke. Padetin dikit lagi. Jangan selebar ini. Gue nyawa sekali ya. Pen kiri dikit ya? Op. Ya. Padahal kalian lihat ya gambar ini. Ini master shot. Master shot dari kisah cinta Aruga dan Vania. Siang ini. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Boleh ke master lagi sebentar. Misalnya. Ini jadi master shot. Kita tarik garis imajiner antara mereka kedua ya. Di sini. Tengah ini. Nah, artinya ketika master shot udah kita pakai. Lalu kita mau ambil cover-covernya. Boleh ada satu yang coverin Pak Benny mungkin. Cover Vania. Atau ya Mas Aruga. Nah, ini covernya ya. Bisa lihat. Coba kalian saling tatap-tatapan. Berikan tatapan yang penuh arti emosi. Ya. Jangan tatapan jijik Vania. Ini. Udah biasa kamu dilihat menjijikan. Oke, coba saling-saling bertatapan. Lihat. Di sini kita lihat. Aruga natap ke Vania. Coba. Vania natap ke Aruga. Ke sebelah kanan. Dia ke sebelah kiri layar. Vania ke sebelah kanan layar. Ya kan. Wow. Wow. Kasih lebih emosi lagi di tatapannya. Ya. Ya. Wow. Bukan main. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan. Arah pandangnya mereka ketemu kan. Yang satu natap ke kanan. Yang satu natap ke kiri. Jadi artinya penonton gak bingung. Ketika nanti masuk ke cover-cover. Si Aruga tuh ada di sebelah mananya Vania sih. Si Vania ada di sebelah mananya Aruga sih. Karena tatapan mereka benar. Kesatu sama lain. Coba. Misalnya. Cover-nya Vania. Di sini. Kan udah melewati garis 180 derajat kan. Mungkin gak? Gak ya. Misalnya. Di sini cover-nya. Gini lah. Coba. Vania kamu ngelirik ke Aruga. Dia ngelirik ke sebelah kiri layar. Sedangkan. Kalau kita. Di sini yang benar tadi. Cover-nya Aruga. Coba ngelirik ke Vania. Dia ngelirik ke sebelah kiri layar juga. Jadi kalau sampai ada. Cover shot yang melewati batas 180 derajat. Penonton jadi bingung. Jadi kayak Vania. Ada di sebelah sini. Lagi ngeliat ke kanan layar. Aruga juga lagi ngeliat ke kanan layar. Mereka lagi ngomong sama siapa. Ya. Itu ya. Itu 180 degree rule. Apakah ini mutlak? Tidak. Bisa dilanggar. Boleh. Tergantung konsep. Enaknya ketika-tika berhubungan segala sesuatu sama yang berbau kreatif. Itu sah-sah aja tergantung emosi. Tapi ini dasar. Yang harus diketahui semua sutradara. Boleh gak? Ada kasus di mana. Coba Aruga mungkin ganti di sini. Di mana kamera ditaruh di sini. Tapi tetap arah pandang mereka tidak membingungkan. Bisa. Garis ini boleh dilanggar. Kamera boleh taruh di sini. Misalnya ini garisnya kan. Kamera boleh aja taruh di sini. Tapi harus over shoulder. Mungkin gak Ben di sini. Misalnya. Coba. Sorry. Mas Aruga. Ini ya. Ini pura-puranya. Anggap tadi masih di sini ya. Ini garis lurusnya. Ini garis lurusnya. Bayangin garis lurusnya ini. Berarti kameranya Pak Benny. Langgar aja Ben. Nabrak. Ya. Dia kan ada di sebelah kanan garisnya. Tapi boleh. Gak masalah. Kenapa? Karena over shoulder. Nah ini shoulder. Ini over. Lompat. Jadi. Boleh. Karena dengan ada shot-shot seperti over shoulder itu penonton. Perspektif penonton terhadap letak karakter satu terhadap lainnya tidak membingungkan. Ya. Sebetulnya. Ini dasar dan penting untuk kalian pelajari nanti. Lebih digali lagi. Dan penerapannya nanti bisa dilihat langsung saat kita syuting. Kurang lebih ini aja penjelasan singkat tentang 180 degree rule. Ada pertanyaan sebelum kita melangkah lebih lanjut. Terima kasih Mas Aruga dan Mbak Fania. Atas kerjasamanya yang menggelikan ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Gak ada ya. Kita boleh lanjut. Oke. Sekarang bagaimana menerjemahkan skrip ke bahasa gambar visual. Ada yang sudah baca skripnya semua? Sudah baca ya? Nah, ingat gak ketika kita di sesi ketiga kemarin harus ada director's treatment? Masih ingat ya? Masih ingat kan? Ada boleh saya ini gak minta siapa yang kira-kira yakin? Janjan Aruga lagi nih. Bantu saya jadi asrada. Jadi asrada saya. Ada yang? Siapa? Ya, mungkin Mbak. Udah ini udah pernah bikin film sebelumnya? Film pendek, indie? Pernah sih. Mbak siapa? Fonny. Mbak Fonny. Jadi apa waktu di film pendeknya kemarin? Ini kan bantuan yang kakak kelas. Jadi jadi asrada juga sih. Oke. Jadi udah kurang lebih udah tau ya tugasnya seperti apa. Kuliah di mana ada kakak kelas? UMN. UMN? Apa itu? Universitas Multimedia Nusantara. Di? Gading Serpong. Gading Serpong. Ambil fakultas? Desain komunikasi visual. Tapi dia ada kayak peminatan gitu. Peminatannya adalah? Sinematografi. Tapi digital. Digital. Oke. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan. Mana scriptnya? Disitu. Aduh asrada gak ada script gimana. Itu kalau di lapangan beneran udah saya suruh pulang tuh. Asrada kayak gitu. Slot, slot. Oke, oke. Oke. Sekarang ini ya. Pertama kali saat sutradara masuk ke set. Kita akan ngecek dulu. Udah baca ya scriptnya? Udah. Melalui asradanya. Cek dulu artistiknya gimana. Udah sesuai sama script gak? Kalau di scriptnya kan. Udah sesuai? Sofanya udah ada. Terus ini ceritanya kan ruang tamunya. Bajunya udah ada. Indinya juga udah ada. Udah sih. Udah ya? Iya. Aman? Bentar, bentar. Enggak, gak yakin nanti tunggu. Ranselnya sih. Ransel kayak gitu-gitu. Oke, Ransel itu nanti kita cek. Sada dan Poppy. Selamat. Silahkan bergabung ke atas. Panggung. Oke. Kenalin semuanya. Ini Poppy, ini Sada. Mereka akan bantu kita. Oke. Sekarang kalian boleh duduk dulu di sini. Cek, tanya ke art director. Bocel namanya di sebelah situ Mas Angga. Propnya apa aja yang kurang dari script? Ini ya. Iya. Loh, jangan dia diwancar. Kamu jangan ngewancar lagi ya. Lebih ke interogasi sebagai asrada gitu. Harus punya tangan kanan sutradara loh. Iya. Tanya. Mas, Mas Bocel. Ini scriptnya gimana? Propnya semua. Ini kurang apa lagi ya Mas ya? Kan kalau di sini kurang ranselnya tuh. Iya kan? Terus ada yang lain lagi gak Mas? Sudah. Oke. Boleh. Sudah berarti sudah cek semua prop yang dibutuhin ada? Foni? Sudah. Terus? Art siap? Siap. Prop siap? Oke. Ini langkah-langkahnya ya semua. Oke. Sekarang kita ke blockingan. Blockingan pemain. Boleh bergabung lagi sini sama kita. Saat blockingan pemain ini biasanya para pemain kita lagi latihan mereka di belakang ya. Jadi ceritanya Poppy sama Sadang ada dulu pura-puranya ya. Jadi patung. Terus. Ya. Blockingan sutradara yang pertama adalah blockingan pemain sesuai skrip lalu harus sama didampingi sama DOP atau kameramen kita untuk setup lighting. Bukan begitu? Ya. Waktu itu kamu gimana sih? Waktu syuting itu? Bener gak sih kayak gini? Bener sih. Jadi kayak misalkan sebelum syuting nanyain ke artinya dulu ini udah beres atau belum? kayak gitu. Terus kita kasih tauin jam segini mau syuting udah mesti siap-siap udah mesti selesai kayak gitu. Oke jadi bener ya? Iya sih. Cuman mungkin karena kan namanya juga pelajar kadang ada suka salah-salah gitu. Tapi kita so far gimana menurut kamu? Aku bener gak? Kalau menurut aku. Boleh lanjut gak nih kita? Oke ya? Iya boleh sih. Kalau menurut kurikulum UMN kita bener gak nih? Kalau menurut kurikulum gini ya prosedurnya. Kalau menurut kurikulum BINUS gimana? Kita bener kurang lebih gini ya. Jadi sekarang kita undang DOP kita dalam hal ini Mas Dimas. Bocel, Angga lagi mengamati biasanya dari samping karena umumnya art sama DOP itu ada sedikit persaingan, ketegangan gimana gitu mereka. Jadi agak menjauh. Tapi ntar abis ini kalau mau ngomong boleh loh. Oke. Jadi gue ini saya sebagai sutradara udah mulai memberikan instruksi ke Asrada dan ke DOP ya. Gue maunya master shot dulu. Kamera dari situ. Cek framing. Asrada harus lihat framing juga mana framenya. Oke. Framenya akan kurang lebih kayak begini. Boleh dimatiin ininya? Yang apa? Layar. Udah lihat framenya? Kayak begitu ya? Nah. Jadi di adegan pertama ini Poppy sudah duduk di sini. Siapa nama karakternya? Nama karakternya dia Asti. Asti. Bagus. DOP-nya nyontek. Asti sudah duduk di sini menunggu Agus. Agus. Suaminya. Oke. Ini blocking-an dulu ya. Kita belum masuk ke emosi. Blocking-an dulu. Jadi Agus nanti akan masuk dari sini. Agus akan masuk dari sini. Mas. Dia akan berhenti di sini. Terjadi dialog. Dialog pertama di skrip. Benar gak? Ada dialog apa? Dia Asti dulu sih yang mulai. Mas. Oke. Dialog di sini ya. Masih dapat sama master? Masih? Oke. Lalu dialog-dialog-dialog. Agus pamit arah keluar pintu. Eh sorry. Di apa? Dikejar sama Asti dulu ya. Jadi dialog-dialog-dialog. Asti curiga bawa apa sih isi tas ini? ya sini samping jangan ragu-ragu. Dialog di sini masih tetap dapat master. Agus merasa terdesak. Dialog-dialog-dialog-dialog. Agus menuju keluar rumah. Asti karena ingin menahan Agus akhirnya membuat suatu tindakan yang cukup drastis. Agus sudah jalan persis di sini. lalu Asti menusukkan pisau ke perutnya. Agus langsung balik lagi ke sini. Ranselnya saat menghampiri si Asti ranselnya ditaruh di sini. Ya di sini. Kalau kayak gitu mau ditandain gak sih? Harus. Bagus. Ada ininya gak? Pakai lakban. Iya. Boleh ada lakban? Memang beneran asrada dia ini tadinya gue cuma ngecek doang. Beneran sob. Oke asrada boleh di marker dulu tadi. Posisi berdirinya popi boleh duduk lagi? Ya Agus di sini ya. Ya oke ini UMN di tengah-tengah sini. Nah setelah blockingan seperti ini saya melihat bahwa ternyata perlu ada modifikasi set. Tolong asrada bilangin ini meja geser dikit ke sebelah sini supaya nanti posisi jatuhnya enak enak enggak nyentuh meja. Ini mau pindahinnya itu pas shot itu doang atau untuk satu scene ini semuanya? Apa kesalahannya? Foni mempertanyakan perintah Tuhan setelah darah itu Tuhan kamu baru saja musyrik tolong langsung perintahkan ke Ark untuk memindahkan meja ini lebih ke sini dikit ini kalau di lokasi biasanya saya lagi duduk santai di bawah rindang pohon mereka yang lagi panas-panasan ya kayak gitu segini oke good women jangan tuh sorry terlalu jauh nah ininya disesuaikan juga pokoknya dibikin komposisinya enak aja oke cukup ya kurang lebih kayak gini ya sama aja ya dikit lagi ya oke jadi posisi jatuhnya di sini thank you posisi jatuhnya di sini udah ya udah dimark tas dijatuhin dimana dimark tolong lihat di ini di frame posisi jatuh tas dites semuanya tasnya mana ayo Asrada ambil tasnya jangan menghalangi badan yang jatuh dapet gak dapet gak segitu dapet ya oke disitu agak kesini dikit Fony hop ya oke nah jadi nanti ketika agus ngeliat istrinya susuk pisau karena panik langsung buang aja ke sini ke yang dimark bangun jambat tarik sini gak jangan oke terus diangkat bawa ke luar ceritanya bawa ke rumah sakit ya oke gimana blockingannya tadi udah jelas oke Sada dan Poppy setelah melihat skrip ada pertanyaan gak dari kalian sebagai pemain-pemain terhadap sutradara apa yang kurang apa yang belum jelas motivasi karakternya seperti apa kenapa dia harus lari ke sini kenapa dia harus balik lagi hal-hal kayak gitu siap-siap ditanyain sama pemain-pemain kalian ya tiap pemain mau melangkah ke kiri aja harus ada alasannya mau melangkah ke kanan aja harus ada motivasinya gak boleh kosong kenapa sih saya sebagai Agus misalnya si Sada masih kurang jelas kan harus kembali lagi kalau memang di skripnya kelihatannya dia sebetulnya udah gak memilih istrinya hal-hal kayak gitu ya ada yang mau kalian tanyain gimana Poppy cuma mau nanya teknisnya aja nanti di saat kayak jatuh ya di saat popi akhirnya memutuskan diri untuk untuk bunuh diri itu kan pasti jatuh gitu mas mon itu kan pasti jatuh mau kayang juga gak apa-apa jatuh yang popi takutin tuh maksudnya jatuhnya langsung kayak kelupak gitu atau yang kayak pelan-pelan pelan-pelan jatuh gitu iya paling itu aja bagusan gimana gitu ini pertanyaan yang bagus kalau gue sih kayak biasa terserah lu terserah gue gimana lo yang rasa paling naturalnya saat saat ada pisau nusuk disini mau jatuhnya seperti apa senatural mungkin aja oke rencananya kayak gimana nanti rencananya ya ketika udah bunuh diri itu akan jatuh pelan-pelan sih soalnya kalau langsung kayak brek gitu karena kan gak mungkin langsung jatuh itu ada proses mau meninggal ada proses mau meninggal ya oke gak apa-apa jadi kalau itu interpretasi pemain kita dan kalau kita rasa ya bisa aja sih orang orang ditusuk pisau memang kayak gitu kalau dia rasa natural yaudah gak apa-apa kita coba aja ya kalau kalau pun nanti misalnya kelihatan gak bagus di frame bisa take dua oke oke terima kasih boleh duduk lagi sambil kita dikit lagi syuting setelah yang baca skripnya ini ada yang ngerti gak apa maksud skrip ini kenapa si Asti memilih untuk menusukan pisaunya ke perut apakah dia benar-benar pengen bunuh diri kayak si Poppy tadi bilang jadi apakah menurut Poppy motivasinya dia saat menusukan pisau itu apa yang benar bunuh diri apa yang benar putus asa apa ada motivasi lain ada yang mau coba jawab ya silahkan mas kacamata di skripnya tadi saya lihat si Agus kayak ada penekanan penekanan kalau cintanya segimana gitu cintanya dia lebih cinta sama Tuhan terus dia rela ngelakuin kayak bisa dibilang kayak gerakan teroris itu nah terus dia mempertanyakan ke Asti kalau gue ini cinta tapi dia penekanan itu terus kayak mempertanyakan seolah-olah si Asti gak cinta akhirnya Asti ngebuktiin kalau dia cintanya dengan ikutan sama si Agus ikutan apa ikutan maksudnya akhirnya dia bunuh diri ngerelain dia ngerela mati dengan pertanyaan itu sih interpretasi saya dari skrip ini jadi motivasi Asti nusuk perut adalah untuk ikutan suaminya Agus mati emang si Agus udah pasti mati ntar taunya dia abis ini ternyata cuma ke Plaza Senayan doang si Agusnya kayak pendekanan kayak abis ngelakuin sesuatu gerakan gitu maksudnya kan saatnya itu kan situasinya kayak Agus lagi dalam situasi tegang gitu maksudnya diinterpretasikan kayak ada gerakan teroris makanya si Agusnya kayak mempertanyakan apa sih isi ransel itu kira-kira ada yang mau jawab isi ransel itu apa yang jawab bom angkat tangan oke dan yang benar itu mungkin bisa bom mungkin enggak tapi mungkin bom tapi mungkin enggak tapi mungkin bom doesn't matter the point is apa yang si Asti pikir itu isinya ya kan bisa aja isinya kue apem bisa script ini tidak menjelaskan itu yang penting adalah what does Asti think the content of the bag ada kalimat di situ Agus ketika si Asti coba menarik tasnya apa kalimatnya Agus Masya Allah ini bahaya enggak dibilang kan apa ya kan isinya apa enggak dibilang bom atau apa bisa aja anak kucing lagi baru memelahirkan kucing ya kan bahaya jangan ditarik-tarik ini kucing baru memelahirkan cuman enggak dikasih tahu detail kan nah berarti kita harus bergerak dari asumsi awal si Asti dia adalah seorang wanita rumah tangga pengantin baru mungkin pengantin muda mereka berdua saling cinta sebetulnya tapi Asti ini sudah sejak 2-3 bulan terakhir udah mulai curiga nih kayaknya Agus ini ada sesuatu yang mencurigakan nih pulang malam terus ya kan matanya merah jalannya sempoyongan oh bukan enggak pulang malam terus kalau ditanya apa-apa mungkin cepat marah banyak rahasia jadi si istri ini udah mulai curiga ada apa sih biasanya suami saya enggak kayak begini tapi kecurigaan itu dibiarin aja mengendap di hatinya baru titiknya adalah awalan sini nih bahwa ketika ternyata saat si Asti beres-beres baju di lemari ditemukan beberapa barang yang kayaknya tidak mungkin dipunyaiin si Agus ini disinilah di scene ini Asti mengkonfrontir suaminya untuk pertama kali ini kenapa ada barang-barang ini di lemari oke itu latar belakangnya nah balik lagi tadi motivasi si Asti untuk menikam perutnya apa benar bunuh diri ingin ikut mati ada yang punya jawaban lain enggak ya mbak ya dia buktian kan kata Agus aku rela mati disini cinta sama Allah dia rela mati terus kamu rela mati lebih cinta astinya diam terus dia pembuktian dia cinta sama Agus dia bunuh diri dia bunuh diri itu ya oke sama dong berarti ya nyontek ya soalnya depan-depanan saya juga waktu di SMA dulu jawabannya pasti mirip sama yang orang di depan tapi bukan ikut-ikutan tadi tadi ikut-ikutan oke nah tapi karena pembuktian cinta ini yang terjadi adalah apa si Agus akhirnya balik lagi ya ternyata deep down memang dia cinta sama istrinya tapi saat itu mungkin dia lagi ada sesuatu yang di otaknya yang harus lebih dia utamakan dia balik lagi dia angkat istrinya ke rumah sakit gak tau selamat apa enggak udah gak penting lagi disini yang penting adalah apa ya tapi poin dari itu selain dia menyelamatkan istrinya apa coba lihat ini pembaca skrip yang sangat laten di skripnya ada kan di bagian terakhir nah poinnya adalah ransel itu jadi ditinggal mungkin mungkin ini bukan maksudnya asti untuk menggagalkan apapun fungsi ransel itu tapi inilah yang terjadi isinya mungkin kucing lagi beranak tapi mungkin juga bom and that's a possibility yang saya sebagai penulis skripnya tidak mau menjelaskan terserah penonton mau anggap itu apa masing-masing bisa punya interpretasinya masing-masing tapi kalau buat orang yang menganggap itu bom berarti aksi pengorbanan diri si asti atas cintanya ternyata mempunyai satu fungsi lain tanpa dia sadari yaitu apa artinya kalau memang benar itu bom tidak jadi ada pemboman ada nyawa-nyawa lain yang diselamatkan ya kan the power of love oke jelas semua bisa kita mulai oke kita shooting thank you yuk shooting yuk asrada saya mana udah pulang belum oke kita stand by disini asrada jangan jauh-jauh pemain kamu terlihat kikuk sekali pemain kembali ke posisi awal dulu sada jangan disitu siapin ranselnya ini kita warming up dulu ya latihan kalau salah oh ya gak apa-apa improvisasi aja kayak keram kalau salah kita ulang lagi ya iyalah salah ulang lagi jenius Monty oke asrada tolong di cek kamera udah siap buka bukan yang itu memang mas Benny lebih ganteng tapi kameramen kita yang untuk scene ini adalah dimas yang kegantengan levelnya sedikit di bawah mas Benny sedikit oke kita langsung take ya kalau umum umumnya memang ada latihan cuma karena keterbatasan waktu kita langsung take aja audio tolong di cek asrada pop udah final last check art loh kenapa di cabut itu no problem hafal ya tadi oke ya gak biarin cabut aja final check art Fonny itu tolong pisau-pisaunya itu ditaruh diselipin diantara baju-baju jangan langsung dipajangin gitu aku ngejar si suami aku sampai sini nanti aku tarik-tarikan tasnya disini oke jatuhnya disini jatuhnya disini tarik-tarikan tasnya disini ya pulang A ini disini ya oke terus tasnya nanti disini itu pandai ini dong ya kan nah agak kanan dikit biar gak overlap disini ya jauh amat bu nah jadi pisaunya berarti nanti pop iya lu buka gini kan ini apa iya kan jadi ini udah udah ditaruh disini cel semuanya disini aku dari awal emang udah meriksa ini belum mas Monty iya ceritanya sim sebelum ini adalah lu nemu ini di lemarinya sekarang dikonfrontirkan ini apa pas gua pulang lu tuh nungguin gua untuk negara soal ini iya kering itu matiin aja kering oke kita latihan sekarang ya ini dialog gak apa-apa nih bener nih terus dibuka color kita latihan sambil take latihan take latihan tapi take take tapi masih latihan oke oke audio karena kita gak ada orang audio kita tanya ke master control audio poppy dan sada udah tes 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 cek oke audio kamera roli action assalamualaikum cut ternyata saya lupa ngomong dan ketika lupa ngomong ngomong berarti salah dan berarti salah boleh cut jadi begitu action pop disini keluarin tunjukin ya emosi lu yang yang penasaran tapi udah punya asumsi takut suaminya terlibat apa-apa ingat karakter lu tapi disini terlihat lemah jangan langsung tiba-tiba kamu apa oke nanti baru gradasinya hearing script makin naik makin naik makin naik jadi begitu action tunjukin dulu emosi cemas penasaran saat menanti suaminya pulang untuk mengkonfrontir itu tunjukin dulu jadi begitu action tujuh tel sada baru masuk jadi tujuh tel itu kalau dalam isla filmmaking bukan detik satu tel itu seribu satu jadi kalau tujuh tel seribu satu seribu dua seribu tiga seribu empat seribu lima seribu enam seribu tujuh itu tujuh tel kalau tujuh detik kan satu dua tiga empat oke tujuh tel baru masuk setelah action tujuh tel emosi gue kenapa emosi gue kan buru kan buru-buru itu ya gimana dari awal dari awal ya lu sebetulnya pulang untuk mempersiapkan untuk pamit untuk pamit mempersiapkan tugas lu apapun itu mau melahirkan anak kucing mau ngebom untuk pamit jadi sebetulnya dengan sada pamit itu kan tunjukin bahwa bagaimanapun lu care sayang sama istri lu tapi ketika istri lu mengkonfrontir lu mulai defensif dan akhirnya dari situ emosinya mulai naik 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 ya oke oke gimana sekali lagi ya audio oke kamera assalamualaikum mas aku gak mau nyamai waktu kam sorry ternyata setelah dilihat frame sada terlalu letupin popi jadi agak ya disitu 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 aku pas waktu sada dateng aku langsung berdiri nyamperin yang kayak gini disini ya ya sebetulnya itu terakhir lu lu ngerasa saat itu dari bobot kalimat lu udah mengharuskan lu berdiri gak harus udah harus itu yang lu rasa iya oke sebenarnya sih bisa ada dua pilihan satu masih diem disini karena kan pengen nanya pelan-pelan karena suaminya baru dateng masih bisa dalam keadaan yang gugup pelan-pelan jadi supaya nanti suaminya duduk dulu baru nanya atau enggak bisa yang mas udah langsung shock kan karena dia ngeliat barang-barang ini ini apa banget gitu ini apa yang mau dia lakuin itu ada dua pilihan jadinya yang lu rasa paling natural buat lu apa? sebenarnya sih nunggu dulu karena kan karakter si si Asti ini dia lemah dia gak mungkin langsung yang kayak mas gitu shock gitu iya dia gak gak se seprontal gue seprontal dulu iya oke bagus nyadar sendiri gak harus dibilangin iya ya Popi karena udah sering kerja sama-sama saya jadi dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri oke kayak gitu ya Pop ya iya iya last morning ini kamera ada kesulitan apa oke audio camera kamera action dan kemudian kemudian Terima kasih. Terima kasih. Oke, oke. Baca, lihat skripnya ya semua. Jadi kesulitanya apa? Ini audionya Poppy sama Sada boleh didengar semua gak? Bisa gak? Pas nanti adegan juga gitu aja. Di up. Oke, kita baca sama-sama ya. Asti yang masih tampak bingung, menatap Agus. Mas, Agus buru-buru. Iya kan? Berarti dari sini lu udah ras, lu memang tujuan, lu pamit. Mau pamit. Mas, langsung. Aku gak punya banyak waktu, aku mau pamit. Langsung. Dia masih duduk. Lu masih duduk. Enggak, gak usah. Keliatannya aneh. Nah, ini kan kita mempersalahkan pelukannya nih. Sebetulnya pelukan seperti apa yang enak? Iya kan? Posisi, gue maunya posisi Poppy tetap duduk. Berarti yang enaknya mungkin gak harus pelukan begini ya. Mungkin cukup. Aku pamit. Terus langsung. Cabut. Jalan di sini. Nah, di sini. Dialog. Besok pamit. Besok kamu akan denger cerita bohong. Cerita apa mas? Ini terserah. Lu gak usah peluk lagi. Lu langsung buru-buru aja. Nah, di sini lu naik. Lu berhenti di sini kan? Di sini dialog itu. Jadi, motivasi lu berdiri. Jelas sekarang kan? Dia belum jawab. Dia malah pergi. Lu nahan. Coba nahan. Cerita apa? Kamu mau kemana? Nah, di sini lu gak bisa jawab kan? Lu bingung mau jawab apa? Saya mau membantu anak kucing melahirkan. Gak bisa misalnya. Atau saya mau ngebom orang. Masa ngomong frontal gitu? Jadi, sementara lu bingung mau jawab apa? Di sini, Asti tetap dengan kecurigaannya, dengan kecemasannya, khawatirnya. Itu gak stop. Itu gak berhenti. Langsung lihat. Ini apa? Ini tas ransel. Ya. Ya, langsung. Enggak, di sini lu tetap pegang. Ini apa? Ini apa, Mas? Nah. Langsung. Gini aja. Ini apa? Ya. Ini apa? Ini apa, Mas? Langsung. Dari dulu kamu. Itu di sini. Lu diem aja. Iya. Dengarnya cabut. Masa potong tahu pakai bisokomando, Mas. Ini mungkin jujur atau apa adanya dia. Cuma. Oke. Terus. Di sini. Lu belum jawab kan? Itu isi dalam tasmu apa? Lu masih belum jawab. Itu apa isinya? Di sini lu langsung. Lu udah mulai curiga kan? Udah mulai curiga, dia belum jawab. Berarti asumsi kecurigaan lu mulai terbukti nih. Ini apa? Ayo. Eh, Mas? Nah. Apa? 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 Itu kita hapus aja. Ini apa? Aku sudah bilang jangan ikut-ikutan Hasan dan Umar. Itu tetap. Enggak. Maksudnya. Narik-nariknya. Scene-nya itu cukup. Ini aja. Cukup. Ya, itu apa? Terus tarik. Tarik. Nah, itu apanya? Itu apa? Langsung cek. Nah, di sini si Sada langsung menghindar. Jangan ini bahaya. Iya. Lu langsung pengen cek ini apa? Ini apa, Mas? Oke. 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 Habis dari itu, kalimat yang berikutnya ya. Aku cinta sama kamu. Blah, blah, blah. Kalau kamu cinta. Nah. Oke. 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 Di sini ada pertanyaan? Sampai di sini. Tidak usah. Pegang saja. Nyerah. Nyamperin. Tidak. Langsung. Oke. Mau kita coba lagi? Oke. Iya, lu ngecek. Iya. Iya. Di sini lu udah mulai asumsi ya. Lu udah bener-bener nyangkain bahwa itu tas isinya. Iya. Ketakutan lu selama ini udah terbukti bahwa suami lu bergaul sama orang-orang tertentu. Akhirnya terpengaruh. Oke. Coba lagi. Ada pertanyaan? Ini punya siapa sih? Oh gitu. Oke. Kita ada sedikit audio trouble. Mau ganti baterai dulu. Oke. Jangan tercaya ya. Coba diawasin mereka lagi latihan. Dilihatin aja kalau ada yang salah. Bisa mungkin jangan halangi pandangan saya. Kamu mau kemana mas? Hah? Oke. Ini apa? Jangan. Ini bahaya. Astagfirullah mas. Aku udah bilang. Kamu jangan ikut-ikutan sama Hasan. Ini mas. Apa sih? Aku sudah bilang mas jangan ikut-ikutan sama... Jangan ikut-ikutan sama si Hasan sama Umar. Aku sudah bilang mas jangan ikut-ikutan si Hasan sama Umar. Ini perintah Allah, Tia. Bukan Hasanan Umar. Nah, Sada ingat ya. Pas sudah di kalimat itu. Jangan justru mundur-mundur. Di sini kan lo emang yakin apa yang lo ngomong. Lo konfrontir lagi. Tapi kan gue bukannya cuma emang pengen... Tapi pas di situ. Kan lo barusan kayak diserang kepercayaan lo. Lo kayak diserang bahwa sesuatu yang lo lagi yakinin sekarang diserang sama istri lo. Lo maju lagi. Dalam arti ya enggak. Sekarang udah selain defensif, ya lo... Ini perintah Allah itu. Di sini kayak lo ngerasa, lo tuh gak ngerti. Kenapa gue harus... Ada emosi kayak gitu di kalimat itu. Jadi yang tadi Poppy agak nyerang. Gue nyerang balik. Di sini emosi kalian tuh udah tinggi. Oke? Jadi bukan berarti saat Poppy agak maju terus lo mundur-mundur-mundur. Enggak. Di sini lo mempertahankan apa yang lo percaya. Bahwa yang lo percaya benar. Dia enggak tahu apa-apa. Di otak lo itu. Oke? Oke? Mas, aku sudah bilang, gak usah ngikutin Hasan sama Umar. Mereka itu bohongin, mas. Babi butan nih. Oke. Mau latihan dulu? Latihan take. Latihan tapi take. You know me so well. Oke? Art, final check. Gimana Phony? Udah? Audio? Cek, cek. Cek. Audio roh? Kamera roh? Cek, cek. Action. Assalamualaikum. Mas. Steve. Aku cuma mau pamit. Gak cek, karena gak banyak berita yang bohong tentang aku. Jangan percaya ya. Berita apa, mas? Mas mau kemana? Ini apa, mas? Jangan, ti. Masya Allah, jangan. Ini bahaya. Astagfirullahaladzim. Saya tuh udah bilang, gak usah deket-deket sama Umar, sama Abdul. Ini perintah Allah, ti. Bukan Husen. Bukan Amar. Gue mau nangis beneran, jadi bingung skripnya. Aku juga jadi Abdul, salah namanya. Umar, Umar sama. Ya intinya begitu deh, pokoknya. Intinya begitu. Lo tadi kesulitan lo apa? Apa? Kesulitan lo tadi apa? Popi skip bagian itu, gue jadi juga agak-agak skip-skip. Oh iya, ini apa, mas? Lupa. Gue juga jadi skip-skip gitu. Oke, kita cleanse-nya lagi ya. Latihan lagi. Oke. Tapi take. Tidak gampang ya, memang menciptakan satu scene. Buat yang masih minat di filmmaking, sekarang saatnya mundur. Oke, audio. Kamera. Kamera. As-salamu'alaikum. Sti. Mas. Aku gak punya banyak waktu. Aku cuma mau pamit. Masih bakal ada cerita bohong tentang aku. Aku mohon kamu jangan percaya ya. Mas. Ini apa? Semur hidup kamu jualan tahu gejrot. Aku gak pernah lihat kamu potong tahu pakai pisau komando. Ini apa, mas? Masya Allah, ti. Ini apa? Jangan, ini bahaya. Astagfirullah, mas. Aku udah bilang jangan main sama Hasan, jangan main sama Umar. Ini perintah Allah, ti. Bukan dari mereka. Mas mau kemana, mas? Ini terus gimana, Sada? Apanya? Cut! Bukannya udah? Bukan, belum. Iya. Enggak. Ada dialog yang ketinggalan. Cinta Allah itu. Oh iya. Oke, nah. Karena kita akan main editing juga, ada istilah namanya pick up shot. Jadi ketika dari awal sampai titik si Sada dan popi salah, itu kan benar. Berarti kita ulang di tengah-tengah, gak harus dari awal lagi. Ulang dari, mana titik ulang yang enak? Pas popi berdiri deh ya. Jadi begitu action, lo baru selesai nyium keningnya. Terus ke sini, jalan pergi. Ya, tadi kan salahnya di sini. Nah, di sini lo lupa yang aku cinta sama kamu. Itu lo lupa. Nah, di sini ada yang ketinggalan ya. Lo coba tarik lagi, sekali lagi. Tapi di sini lo udah benar-benar naik emosi dan defensifnya ya. Udah naik emosinya. Terus karena lo mau mempertahankan ransel ini, lo dorong. Asti. Sampai jatuh. Dorong aja, jatuhin aja. Popi udah biasa kok. Ya, tarik. Ya, jatuh. Ya, gituin aja. Nah, di sini kan shock kan lo jatuh. Di sini motivasi lo akhirnya lo juga kaget dan gak nyangka lo baru aja melakukan hal ini. Karena memang lo sebetulnya cinta sama istri lo. Tapi karena lo lagi emosi, Nah, di sini itu menjadi rasa penyesalan itu jadi motivasi untuk kalimat aku tuh sebenarnya sayang semua kamu. Cinta semua kamu. Enggak, itu sebelum ini. Iya, jadi setelah itu jangan, ini sama Hasan dan Umar. Hasan dan Umar tuh lo sambil narik. Iya. Iya kan? Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Di situ, oke. Kita mulai lagi pick up shot mulai dari lo begitu action menghampiri untuk cium kening. Dari awal ya? Dari awal. Kalau gitu dari awal. Dari awal aja? Iya. Oke. Sekali lagi deh. Audio. Kamera. Thank you. Assalamualaikum. Mas. Mesti. Aku gak punya maya waktu. Aku jangan mau pamit. Besok akan ada cerita bahwa. Bohong tuh sama aku. Aku mohon kamu gak percaya ya. Mas. Ini apa, mas? Sedari dulu kamu jualan tahu gejerut, aku gak pernah liat. Kamu motong tahu pakai pisau komando, mas. Ini apa? Ini apa, mas? Masya Allah, ti jangan. Ini bahaya, kamu. Aku udah bilang, mas. Jangan pernah main sama Hasan, sama Umar. Kamu itu dibohongin, mas. Ini perintah Allah, ti. Mas. Aku cinta sama kamu, ti. Tapi aku lebih cinta sama Allah. Kalau kamu cinta sama Allah, mas. Kamu juga pasti cinta sama aku. Gue lupa script ya. Gue mau nangis duluan, tapi gue gak inget script ya. Gak apa-apa. Kita pick up shot aja ya. Apa sih rela mati apa? Oh, gak bikin aneh-aneh kayak begini. Iya. Terus. Aku rela. Gak bikin yang aneh-aneh, gak apa-apa. Gak bikin yang aneh-aneh, gak apa-apa. Sakit. Terus, Agus, kalimat gue yang lupa ya. Ini aku rela mati. Aku rela mati. Nah, rela mati demi cinta. Itu yang lupa tadi. Kita pick up shot dari popi jatuh. Jadi popi narik, narik lancer, terus lo jatuhin. Oke. Lagi. Ini, aku tarik. Aku tarik. Ini. Aku gini. Ya. Action dari situ ya. Oke, pick up shot. Lalu dari ini aja nih. Dari kami. Gak bisa dibilang. Ya. Bentar, bos. Aku rela mati demi cinta. Oke, siap ya. Audio. Kamera. Pick up shot. Action. Aku udah bilang, Mas. Kamu jangan pernah main sama Hasan, sama Umar. Mereka itu cuma bohongin, Mas aja. Ini perintah Allah, Dik. Ah. Aku cinta sama kamu, Dik. Tapi aku lebih cinta sama Allah. Kalau Mas cinta sama Allah, Mas juga pastinya cinta sama aku, Mas. Kamu rela. Mati demi cinta. Cinta pada Allah. Relana kamu. Seperti kamu yang aneh. Sdi. Sdi. Lu berat banget. Sdi. Cut. Oke. Lumayan. Oke. Tadi kesalahannya cuma salah satunya adalah mungkin karena terlalu semangat, Lancelnya kejauhan. Oke ya, Itu kurang lebih gimana kita melakukan master shot. Sekarang next shot. Next shotnya gue mau covernya popi. Nah itu posisi kamera disitu, coba cek phone ini bakal kena gak? Jadi begitu ada sada masuk, bisa dapet over shoulder-over shoulder-nya dia tapi lebih belain ke popi. Nah itu posisi kamera disitu, coba cek phone ini bakal kena gak? Ini arus lalu-lalang pemain tadi. Nah itu kayaknya nanti pemain-pemainnya gak punya banyak ruang tuh mas. Mas kalau kamera taruh disitu. Ada alternatif gak? Misalnya. Sada, coba di cek phone ini sada punya banyak ruang gak tuh nanti. Ya, kurang lebih ya. Enggak juga. Ya, disini kalian melihat saat kita mengambil cover-cover disahkan untuk melakukan apa yang namanya cheating. yaitu modifikasi posisi art untuk memberikan ruang kepada entah itu kamera, karena shotnya udah beda size ya. Ini jadi memungkinkan karena sekarang kita ambil shot yang padat. Jadi kalau misalnya ada perubahan letak itu tidak akan terlalu kelihatan. Coba padatnya segimana? Popi duduk dulu. Bisa lebih padat lagi gak mas? Popi. Oh gitu. Iya, oke segitu ya. Coba. Pas blockingan depan. Oke. Di mark. Kalau sekarang boleh di mark, karena gak akan kelihatan. Coba, Foni. Di mark. Di mark. Lakbannya tadi. Ini masih yang namanya blockingan ya. Jadi kita melihat posisi framing. Membantu pemain-pemainnya supaya ada di posisi yang enak nanti dilihat di frame kamera. Oke, siap. First position semuanya. Ransel gak gak kelihatan. Tapi pas lo peluk cium kening ada kok kelihatan. Terus ini ya. Oh ada kelihatan, kelihatan. Oh kelihatan. Iya kan nanti lo masuk ke situ. Oh dari awal banget ya. Iya dari awal lagi. Oke. 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 All set. Berapa tel lo masuk? Sama kayak tadi. Sama. 7 tel. Dari mundur, dari tempat tadi aja. Sat, biar dapet ininya. Emosinya. Oke. Audio. Roll. Kamera. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum. Mas. Pasti. Aku gak punya banyak waktu. Aku mau pamit. Besok akan ada cerita bohong tentang aku. Aku mohon banget kamu gak percaya ya. Mas Mom kemana? Ini apa mas? Sedari dulu aku lihat kamu jadi tukang tau gejerot. Wah. Emosinya. Salah mas Monty. Terus. Terus. Oke, sekali lagi dari awal ya. Sedari. Itu bener gak sih langsung kesitu ya? Bener. Langsung kesitu. Itu berarti emosi popnya langsung yang kayak. Pas dia langsung nyolong-nyolong pernya yang kayak. Ini apa mas? Motivasi lo untuk ngomong itu. Supaya dia berhenti. Supaya dia berhenti. Iya. Jadi langsung ya pas baca gue tuh langsung-lamanya. Berhenti. Berarti gak usah manggil. Mas. Ini apa? Iya. Iya. Oke. Sama kayak tadi. Oke. Audio. Kamera. Action. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Aku gak punya banyak waktu Aku mau pamit Besok akan ada cerita bohong tentang aku Aku mohon banget kamu jangan percaya ya Ini apa mas? Sedari dulu kamu jualan tahu gejrot saya gak pernah liat Kamu potong tahu pake pisau komando Ini isinya apa mas? Masya Allah Ti jangan Ini bahaya Astagfirullah mas Aku udah bilang jangan pernah main sama Hasan sama Umar Mereka itu cuma bohongin mas aja Ini perintah Allah Ti Bukan dari mereka Ini apa mas? Jangan Aku cinta sama kamu Ti Tapi aku lebih cinta sama Allah Kalau mas cinta sama Allah Mas pasti akan cinta sama aku Kamu Kamu rela gak mati demi cinta? Hah? Cinta demi Allah? Rela gak? Emang kamu yang aneh? Emang kamu yang aneh? ah 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 sekarang kita shot berikut ya covernya sada jadi poni gimana kamera dari sini follow sada ketika masuk follow terus aja dari sini dapat medium ya sampai disini padat padat to shot mereka yang ciuman sama resis kalau sada terus saja poppy over shoulder Hai Oke sama kayak tadi ya ini boleh dimatikan layar yang ini bisa enggak Hai cel artistik Foni tolong minta di cover ininya eh Hai apa eh eh make jangan dicabut apanya kelihatan di cover aja apanya Oh enggak enggak kelihatan marker masih boleh cuman sekarang kan beda shot nih jadi marker yang ini mungkin tidak berlaku coba sekarang blocking-an tanya sama Dimas saat posisi-posisi pemain lalu make sure markernya dimana oke poppy boleh duduk lagi sada nanti begitu ngelakuin hal-hal yang dari bawah langsung langsung kita framing dulu blocking untuk cek frame kamu cinta sama Allah nah itu lampu bocor-bocor tuh jadi ketika kita framing untuk shot berikut baru kelihatannya bahwa tadi ada lampu yang di-shot sebelumnya aman enggak kelihatan di lensa sekarang ternyata kelihatan Hai nah saya minta sama tim kamera untuk memindahkan lampu itu hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini harus dilakukan tanpa jomplang sama shot master. Jadi ini kerjanya tim kamera dan tim lighting untuk memastikan ketika nanti di editing, shot-shot cover dimasukkan, digabung dengan master shot tidak akan jomplang. Karena tadi sebetulnya kita ada satu lampu disitu tapi diangkat. Oke gimana? Fopi coba framing dulu. Tadi pas two shotnya berdiri. Sada? Cek frame dulu. Oke. Boleh maju dikit lagi gak Fop? Ya, koreksi markingnya Foni. Gini ya. Oke, good. Yang disitu perlu di cek frame dulu gak? Boleh. Cek framing yang pas sun kening. Boleh lebih padat dikit lagi gak mas? Ya, segitu ya. Segitu oke. Nah sekarang balik lagi framing pas two shot. Popi. Oke, good. Ya, kayak gini ya. Kita take. Sampai jatuh, sampai jatuh tapi ini tetap ke sada. Ini covernya sada. Mau marking jatuh. Markingnya gak apa-apa untuk yang ini. Gak apa-apa. Oh, scriptnya boleh di ini. Artistik. Foni. Tolong dimakan scriptnya. Oke, semua one last check. Artistik. Art. Gue masuk dari luar kali ya. Dari awal. Jadi begitu action langsung masuk. Gak usah tujuh tel lagi. Oke. Audio. Kamera. Spin. Action. Assalamualaikum. Mas. Pasti. Aku gak punya banyak waktu. Aku mau pamit. Besok akan banyak cerita tentang aku. Aku gak mau kamu percaya ya. Oke. Ini apa, Mas? Sedari dulu kamu jualan tahu gejrot. Kamu gak pernah potong tahu ini pakai pisau komando. Ini apa, Mas? Jangan, Tik. Ini apa? Insya Allah, Tik. Jangan. Ini bahaya, Tuhan. Astagfirullah, Mas. Aku udah pernah bilang, Mas. Jangan pernah main sama Hasan, sama Umar. Mereka itu cuma bohongin, Mas. Ini perintah Allah. Tik. Mas. Jangan. Aku cinta sama kamu, Asti. Tapi aku lebih cinta sama Allah. Kalau Mas cinta sama Allah, Mas udah pasti cinta sama aku. Dan gak bakal ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu, Mas. Kamu rela gak mati demi cinta? Cinta pada Allah. Tidak. Berlana. Berarti memang kamu yang aneh. Langsung, langsung, langsung. Aaaaah. Asti. Asti. End cut. Oke, good. Tantat gue. Jadi kita gak akan mengadegankan ini sampai habis ya. Cuman kalian udah bisa dapet gambaran kira-kira gimana kita melakukan pengadeganan. Tadi saya udah dapet master. Saya udah dapet cover Asti. Saya udah dapet cover Agus. Sekarang saya butuh ada penekanan-penekanan. Saya minta cover tangan Asti waktu buka baju dan dapetin pisau. Ya, cover shot. Berarti ini cuma popi doang. Oh, gue request ini aja deh. Top angle. Kenapa? Kalau top. Saya paling menunggu. Gak apa-apa. Bisa stabil gak? Gak bisa. Oke, gak apa-apa. Shaky-shaky dikit lah. Jadi, begitu action. Cukup tangan popi yang buka ini ya. Cukup tangan. Idealnya kita sebetulnya akan di-edit langsung di lapangan tadi oleh Bung Benny, editor kita. Tapi kita lihat ya waktunya cukup apa enggak. Kalau tidak cukup nanti mungkin tetap akan di-edit. Nanti akan dikasih linknya mungkin di YouTube ya. Kalian bisa lihat pasti akan di-edit. Pasti akan diumumkan di Twitter, di Ad America. Tugas sutradara adalah melihat skripnya dan melihat menerjemahkannya menjadi shot. Penekanan-penekanan apa yang penting. Setelah membaca skrip, saya decide ada beberapa cover yang penting. Misalnya seperti cover pisau ini. Lalu apa lagi yang penting dari skrip ini? Sebetulnya kan tadi yang setelah kita tanya di sini, intinya adalah karena pengorbanannya si Asti, misalnya itu bom berarti banyak orang yang terselamatkan kan. Seorang sutradara yang jeli ketika melihat skrip ini harus langsung tahu bahwa ini poin penting loh. Bahwa karena pengorbanannya, bom tidak jadi meledak dan orang yang tadinya bisa mati tidak jadi mati. Orang-orang tidak bersalah yang bisa jadi korban bom tidak jadi korban bom. Ini poin penting, misalnya seorang sutradara lihat skrip ya. Berarti harus ada penekanan, harus ada, nanti itu semua ditulis di director's treatment. Ingat yang sesi 3 kemarin. Berarti ketika Agus menghampiri Asti dan melempar tasnya, mungkin seorang sutradara dalam hal ini misalnya saya akan mengambil satu shot cover top angle dari sini. Asti kelihatan jatuh, duduk. Agus menghampiri, buang ransel. Jadi akan kelihatan medium shot, Asti yang berdarah-darah, Agus yang penuh penyesalan, membopong istrinya ke rumah sakit, dan ada ransel di situ, ketinggalan. Udah, stay aja di situ yang lama untuk ending shot kita. Dengan begitu, berarti sang sutradara berhasil memberikan interpretasi secara visual. Bahwa saat mereka pergi, saya memilih untuk gak ngasih shot lagi, mereka tergopoh-gopoh, darah berceceran, saya milih, saya gak mau ada shot itu, itu gak usah. Yang penting adalah shot ini. Jadi cukup, mereka berdua keluar dari frame, stay aja di tas. And, credit title. Dari situ, udah jelas, penterjemahan skrip sang sutradara, bahwa ada poin penting dibalik pengorbanan itu semua. Cuman karena waktunya gak cukup, jadi kita gak sampai ke situ. Oke, siap? Kita take cover shot. Loh, ini bisa. Wah, gue aja gak, ini apalagi orang lain. Wah, oke nih. Kayaknya shotnya bagus justru kalau gak ada orang. Oke, deal. Jadi begitu action, dua tail, terus angkat ya pop. Tapi kan posisi lo udah berdiri kan, disini apa belum? Berdiri kan? Ya. Ya, oke. Ya. Oke. Tahan dulu, jangan langsung diangkat. Tahan satu tail, dua tail, baru angkat. Ya. Oke, posisi duduk pop. Audio, gak perlu ada audio. Kamera. Action. Ini apa ini? And cut. Oke, good. Thank you. Sampai disini, kalian udah melihat sendiri ya, langsung bagaimana dinamika kita menyiapkan sebuah satu scene. Satu scene aja. Ini hitungannya satu scene loh. Pemecahan shot-shotnya, bagaimana keputusan seorang sutradara untuk memilih shot mana yang penting, shot mana yang enggak. Salah shot aja, salah arti. Jadi itu ya. Sampai disini, menjelang kita, oh iya boleh. Terima kasih buat Foni, Asrada. Ada Asrada saya yang ternyata Asrada beneran. Sampai disini ada pertanyaan gak? Boleh menanyakan apa aja? Boleh tanya ke kamera person kita, boleh tanya ke pemain-pemain, boleh tanya ke saya tentang proses tadi apa yang kurang jelas. Oke, Adit. Ya, gue mau nanya aja. Tadi kan kamera ada tiga angle ya, satu master, dua cover. Covernya Sofi, eh popi sama covernya Sada. Tadi gue lihat seharusnya kalau misalnya kita pakai dua kamera, itu yang master sama yang covernya popi itu bisa dilakukan di saat yang bersamaan. Yang gue mau tanyain adalah, pada umumnya di Indonesia kita pakai dua kamera apa satu kamera? Multicam dan single cam. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, akhirnya pilihannya pasti kembali di tangan sutradara, dia lebih nyaman yang mana. Kalau di multicam, itu biasanya kita akan mengalami, kita akan memiliki kelebihan positifnya adalah hemat waktu. Jadi dengan hanya satu take kita bisa dapat dua jenis shot. Kelemahannya adalah fokus dan konsentrasi sutradara pasti akan terpecah di dua monitor. Nggak mungkin seorang sutradara mau sejago apapun bisa ngontrol emosi dua orang sekaligus. Dengan, hah ini benar nggak? Karena terjadi yang bersamaan. Pasti akan ada loss, pasti akan ada kurang-kurang ketat dalam pengontrolan emosi. Itu pasti karena terpecah. Nggak fokus. Itu kelemahan satu. Kelemahan kedua adalah, kadang-kadang dengan multicam, karena keterbatasan angle, di saat yang bersamaan kita harus shot, lighting biasanya akan jadi problem. Karena lighting man kita akan, DOP kita akan bingung. Ini kita mau belain yang mana nih, kamera yang mana. Kalau dibikin yang depth-nya, apanya segala macam, screen tone-nya bagus, ke sini itu bisa, tapi yang cover sini pasti akan berantakan. Atau mungkin tidak akan maksimal. Dibanding kalau semuanya fokus. Satu shot. Tapi balik lagi, pilihan. Saat kita mulai produksi itu, seberapa penting ketepatan artistik, ketepatan pengadeganan. Misalnya kita hanya cukup untuk kebutuhan TV, yang mungkin memang tidak terlalu ketat ya. Nggak masalah multicam. Atau mungkin juga di sebuah produksi kita perlu, waktu, dikejar waktu, ini cuma dikasih budget untuk syuting tiga hari. Ya udah multicam aja deh. Tapi ingat ketika memilih multicam, ada hal-hal yang harus dikorbankan itu. Yaitu continuity lighting. Karena akan susah sangat menjaga continuity lighting dengan multicam sekaligus. Ya lightingnya akan terbatas, harus belain kamera yang mana yang bagus lightingnya. Bukan berarti yang lighting kamera satu akan jelek, enggak, tapi pasti nggak maksimal. Oke, ya next. Waduh jangan dong. Gimana? Kan ada ya, elftar darah berangkap sebagai pemain nih. Nah terus yang ngontrol emosi dia siapa? Tuhan. Oh enggak. Saya sendiri belum pernah berada dalam posisi seperti itu, thank God. Tapi pasti biasanya ada co-director atau asrada. Dan namanya sutradara kalau udah main ya biasanya dia bisa ngerasain sendiri. Seorang semua pemain pasti punya kemampuan untuk itu. Saat mengeluarkan dialog atau apa, dia pasti akan bisa, ah nggak enak tadi. Ya kan? Tadi kayaknya nggak enak. Nah kalau si pemain kebetulan adalah si sutradara, ya dia bisa dong. Blah, 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 cut. Nggak enak tadi. Iya dia sutradaranya juga. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain ke popi, sada, atau kameramen, atau... Ya, yang masih yang di atas. Terima kasih. Ini berkaitan sama pemilihan shot Mas Monti. Itu sejauh mana si tanggung jawab director dalam memilih shot tertentu? Kayak tadi misalkan Mas Monti bilang covernya gue pengennya medium ya. Atau misalkan si DOP-nya juga punya pertimbangan lain. Oh enggak nih, bagusnya begini. Itu sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal editing. Kalau beberapa... Ini jobnya kameramen ya. Beberapa kameramen itu nemenin editor untuk kontrol editingnya. Nah, kalau di feature length filmmaking itu siapa yang bertanggung jawab untuk kontrol warna, kontrol... kaitannya sama visual lah gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama ya, seberapa besar dinamika peranan pemilihan shot? Kalau DOP sutradara maunya apa, DOP menyarankan apa gitu kan? Dinamika hubungan antara director dan DOP yang sehat dan bagus adalah saling mengisi. saling memberikan usulan dan saling mengkoreksi. Jadi kalau misalnya director, gue mau shot covernya kayak gini, dan ternyata DOP-nya tahu bahwa enggak ini ada yang lebih bagus nih dari sini. Alasannya apa dia ngomongin. Nah, itu nanti kembali bola di director masuk akal dan bisa diterima enggak itu. Tapi yang penting adalah DOP yang bagus adalah memberikan saran. Memberikan pendapat apa yang terbaik. Final say tetap ada di tangan sutradara. Itu yang sehat seperti itu. Kalau misalnya sutradara juga meskipun dikasih tanggung jawab, kalau sebesar itu, kalau ternyata penjelasan dari DOP-nya make sense, ya kita harus besar hati dan kita harus open mind untuk menerima itu. Karena ya itu pasti untuk kepentingan dan kebagusan hasil karyanya kan. Jangan hanya kekeh belain apa maunya aja. Kedua, masalah kontrol visual. Apakah DOP akan mengawal terus sampai ke post? Di Indonesia ini unik ya. Ada beberapa yang idealnya iya, DOP biasanya mengawal terus sampai ke di beberapa formula lebar grading ke Bangkok dikawal. Tapi kebanyakan dari sifat industri dan syuting kita tidak memberikan keleluasan ini. Kalau tanya saya seharusnya iya. Yang terbaik adalah DOP ikut mengawal saat grading. Pertanyaan berikut ada, kita masih ada beberapa menit lagi. Ya mas yang ini. Ya nanti anda. Ya nama saya Reza, kebetulan saya sedang belajar tentang film scoring. Oh ya. Saya ingin tahu. Direktur itu terlibat langsung dalam pemutusan ini. Sebaiknya skornya seperti ini apa bagaimana dan ideally, biasanya kalau kita di film scoring suka ada kasus. Direkturnya agak susah mengungkapkan ke skorer tentang the in terms of musical. Jadi kadang-kadang ada perintah dari direkturnya, ini gue pengen musiknya lebih hijau. Kalau kasusnya gimana kalau di Indonesia atau Mas Conti sendiri? Ya, ini sebetulnya udah agak out of topic sedikit dari pembahasan kita tapi gak apa-apa. Memang ini menarik ya karena kadang-kadang bagaimana sih menerjemahkan bahasa emosi itu. Banyak sutradara yang gagap juga ketika harus bekerja sama film scoring. Jangan terlalu megah, bisa gak lebih. Ya itu tergantung dinamika masing-masing director dan skorer. Ada yang butuh berapa waktu untuk bisa ngerti maksudnya apa, ada yang enggak. Iya harus. Ambil contoh ya, ini menarik nih komunikasi dinamika di lapangan. Karena tidak ada bahasa bakunya kayak misalnya seorang sutradara ketika ada adegan yang dibutuhkan untuk pen ke kanan. Seberapa cepat sih? Gak ada ukurannya apa 0,05 km per jam pen kanan? Gak ada. 0,10,5 cm per apa pen kiri? Gak ada kayak gitu. Jadi ini makanya emosi, ini kecepatan gak pennya? Terlalu lambat gak? Biasanya kalau kayak gitu ya kita take ulang. Ini saya ambil analogi dari misalnya antara kamera dan director ya. Cut! Tadi pennya kecepatan tuh bisa kurangin dikit gak? Nah itu kan sebetulnya ada emosi yang ingin disampaikan kan kenapa harus lebih pelan. Saya ambil contoh bisa seridikis ini ya. Ada temen saya sutradara Hanisa Putra. Seorang sutradara senior yang cukup handal. Banyak kru-kru nya yang cukup pertama awalnya kesulitan. Karena dia kasih perintah ininya gini misalnya track. Track itu kan kamera maju ke depan dengan rel ya. Track! Seberapa cepat tracknya? Nah caranya Hani untuk ngasih tau. Cut! Kenapa Pak? Tadi tracknya kurang meraung. Pen! Cut! Kenapa Pak? Pennya kurang meratap. Jadi sah aja ya. Untuk beberapa kru yang udah kerjasama sama Hani tau oh meratap maksudnya. Dia ini nih kayak gini. Jadi sambil pen ke kanan kamera. I don't know. Tapi disitulah enaknya dinamika kerja kreatif ya. Kita setiap kerja selalu menemukan hal-hal baru. Kita menciptakan hal-hal baru. Komunikasi baru. Untuk mencapai hasil bersama hasil kolektif yang indah dan menghasilkan duit. Itu yang penting. Oke pertanyaan terakhir kita masih punya kesempatan. Masih yang pakai kacamata hitam tadi. Ya. Oh ya. Terakhir berarti nanti kamu. Ya mas. Ya terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan pertama. Masalah imaginary line yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ya imaginary line. Untuk scene tadi. Di mana posisinya gitu. Apakah setiap perubahan posisi ada imaginary line nya atau gimana gitu. Terus yang kedua. Saya ada minat dalam penulisan skenario. Jadi sebetulnya berapa persen sih di lapangan gitu. Skenario di ikuti gitu. Maksudnya. Karena ada improvisasi atau bagaimana gitu. Terus seberapa jauh pemain bisa mengubah-ubah dialog atau gimana. Atau kehilangan lupa dialog atau. Ya terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama untuk masalah penempatan kamera ya. Contoh yang tadi ini kan. Oke. Sebetulnya yang saya lakukan dari tadi kalau kalian perhatikan adalah setia sama garis 180 derajat. Ketika mesternya yang dari situ. Poppy di sini dan sada di sini. Lalu pergerakannya sada. Kan paling maksimal tuh cuma kesini. Lalu balik lagi kesini kan. Ya nggak. Bener apa nggak. Ya kan. Berarti ada garis diantara movement mereka yaitu garisnya adalah ini. Nih ya saya jalan. Ini garis imaginary lainnya. Saya tadi tempatin kamera ada di sini nggak. Nggak ada kan. Berarti masih mengikuti 180 degree rule. Penempatan kamera tadi. Karena mesternya dari sini. Mesternya dari sini. Kamera covernya Poppy itu dari sini. Masih di batas aman. Garis imaginary kita. Kamera untuk sada di sebelah sini. Masih di batas aman. Jadi seharusnya ketika misalnya tadi ada cover dari sada yang kesini. Lalu kita gabung di editing pakai covernya Poppy yang di sini. Arah pandang mereka bener kan. Cover dari sada arah pandangnya ke kiri layar. Cover dari Poppy. Arah pandangnya ke kanan layar. Menjawab? Oke. Masalah bagaimana seberapa setia implementasi skenario di lapangan. Balik lagi. Setiap sutradara punya stylenya masing-masing. Ada yang sangat setia. Mau kayak gimana dipaksain harus mirip. Meskipun budgetnya nggak mendukung. Mungkin dia bisa sangat jago dan tetap menerapkan itu. Tapi kalau saya pribadi saya lebih memilih kita lihat apa yang ada nih situasi di lapangan. Karena saat penulis menulis adegan ruang tamu. Kan dia membayangkan sebuah ruang tamu yang beda saat kita di medan lapangan. Nah hal-hal seperti apa yang harus di koreksi. Lalu kalau saya lebih memilih untuk membuka pemain memberikan masukan. Mas ini kayaknya enak nih kalau kita ganti sama ini boleh nggak? Boleh selama tidak merusak esensi. Karena saat kita membedah skrip kasih director treatment. Kan kita udah tulis sendiri kan apa-apa aja poin-poin penting yang mau kita sampaikan. Ya ingat sesi 3 atau sesi 2 tuh ya. 3 ya. Udah dituliskan di director treatment. Nah nanti tinggal kita lihat perubahan di lapangan. Merubah esensi itu nggak? Kalau esensi itu nggak berubah sok. Boleh aja. Karena pasti akan segala sesuatu yang memaksimalkan ruang dan waktu yang dipakai pasti jadi lebih bagus. Oke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Yang pertama terima kasih Poppy. Yang pertama terima kasih Poppy. Ya soalnya dilihatin tadi aduh. Dilihatnya kenapa tadi? Buat nanya. Oke mas. Oke. Pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan tadi waktu covernya Sada. Ada lighting yang diubah. Nah udah waktu mengubah itu. Itu apa ya hal yang pertama yang saya lihat ya. Yang kedua waktu penekanan itu lightingnya tetap di Sada tadi. Nah disana ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama nanti waktu di edit apa nanti nggak merubah warna dari shotnya. Maksudnya disini ada ada lampu loh tadi. Tapi kok sini nggak ada lagi. Waktu shot ini nggak ada lagi. Yang pertama. Yang kedua. Apakah kita ngatur lampu. Sebenarnya ini buat mas D.O.P harusnya ya. Nah ngatur lampunya itu lighting. Dari awal sudah diperlihatkan apa aja penekanannya. Atau nanti berjalan dengan seiring waktu berjalan lagi. Mungkin Dimas mau langsung menjawab. Pertanyaan pertama tadi waktu cover Sada. Ada lampu yang di pojok sana yang dirubah. Pertanyaannya apakah lampunya tetap continuity. Ya kan pertanyaannya. Waktu saya mau ngambil cover Sada kan Mas tadi lihat ada beberapa lampu yang saya setting ulang. Nah saya setting ulang itu fungsinya agar sama seperti masternya. Kayak gitu. Intinya apa yang saya kerjakan ya. Saya harus berdasarkan master. Pertimbangannya apa. Supaya penonton tetap nyaman waktu lihat covernya. Karena waktu editing lihat master. Sada datang. Cover ke Sada. Penonton tetap nyaman. Ya ini dalam satu ruangan yang sama. Dalam waktu yang sama. Dalam kondisi satu sequence yang sama. Dalam satu scene. Pertimbangannya kenyamanan penonton dan informasi tetap sampai. Pertanyaan kedua. Penekanannya apa. Saya mengatur lampu sedemikian rupa. Pertama ya saya lihat settingnya dulu. Ruang tamu. Terus scene malam hari. Itu kan. Saya lihat ruang tamu scene malam hari. Lihat settingnya. Ada lampu. Lampu apa. Lampu tadi yang berdiri itu. Standing lamp itu. Itulah sebagai source dari light. Untuk ke objek-objeknya. Ya kayak gitu. Udah kebayang settingnya seperti apa. Itulah yang saya harus bentuk. Lightingnya senatural seperti settingnya. Kayak gitu. Nah kalau udah kebayang settingnya harus seperti apa. Udah saya bikin. Udah saya bikin jadi master. Udah. Ketika cover. Saya udah tahu. Ya ada orang di sini. Source cahayanya dari lampu itu. Kurang lebih kayak gitu. Ada beberapa kayak. Saya bikin backlight. 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 Backlight tipis itu. Sebenarnya. Di lulu. Apa. Kayak. Pertimbangannya ini sih. Memper. Jelas. Pemisahan antara objek dan background. Kayak gitu. Itu pertimbangan pertama. Ada pertimbangan kedua kayak. Estetika gambar. Kayak gitu sih. Oke. Cukup jelas tadi ya. Terima kasih Dimas. Kita tidak akan sempat mengedit hasilnya. Tapi nanti akan diedit oleh Bung Benny. Dan akan dipasang di YouTube. Lalu hasil editannya akan diumumkan mungkin di Twitternya. At America ya. Bisa kalian lihat langsung. Untuk saat ini kita nyatakan selesai. Sesi. I learned filmmaking kita. Sambil nanti di layar akan ditampilkan. Hasil shooting tadi. Tapi yang belum diedit. Ya. Yang belum diedit. Kalian bisa lihat gambarnya seperti apa. Mungkin. Lighting yang menuju ini bisa. Menuju layar bisa agak dikurangin. Biar lebih jelas. Oke. Terima kasih semuanya. Para peserta. Aktor-aktris kita. Para tim. Dan semua tim at America. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.